What's up, Peng Yomen? Ta-Chiya Hao Assalamualaikum, Sahabat Lisa Apa kabar? Selamat datang di Lisa TKI Taiwan Assalamualaikum, Sahabat Lisa Berjumpa lagi dengan Lisa disini, Sahabat Lisa Ya, Sahabat Lisa, kali ini kita akan belajar mengenal nama-nama buah dalam bahasa Mandarin ya, Sahabat Lisa Yuk, mari kita langsung aja ya, Sahabat Lisa Ya, buah pertama ini namanya adalah Tao-Zu Tao-Zu Ini mirip sama Semi-Tao ya, Sahabat Lisa Tapi Semi-Tao itu agak besaran ya, Sahabat Lisa Dan lebih manis Kalau ini Tao-Zu Kalau Semi-Tao itu lebih besar dan lebih manis, Sahabat Lisa Dan buahnya juga lebih lunak ya, Sahabat Lisa Kalau ini nggak begitu lunak, Sahabat Lisa Tapi hampir mirip sih, Sahabat Lisa Ini namanya Tao-Zu Kalau di Indonesia, Lisa belum tahu ya, Sahabat Lisa Apakah ada di Indonesia, Sahabat Lisa? Ini, Sahabat Lisa ya, buah ini yang agak besaran itu namanya Semi-Tao Itu terkenal banget di Jepang ya, Sahabat Lisa Kalau ini di Taiwan juga ada Tapi nggak semanis di Jepang ya, Sahabat Lisa Kalau ini namanya Tao-Zu Ya, Sahabat Lisa, kita beralih ke buah yang kedua ya, Sahabat Lisa Ya, ini pisang ya, Sahabat Lisa Kita semua tahu pisang ya, Sahabat Lisa Pisang itu bahasa mandarinya adalah Siang-Ciao, Siang-Ciao Kita ulangi lagi ya, Siang-Ciao, Siang-Ciao Itu adalah pisang Ya, Sahabat Lisa, kita beralih ke buah yang ketiga Ya, buah yang ketiga ini namanya Ci-I-Ku Ci-I-Ku Kiwi ya, Sahabat Lisa Ya, Kiwi, Sahabat Lisa Ini namanya bahasa mandarinya adalah Ci-I-Ku 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 Itu Kiwi ya, Sahabat Lisa Dan kita beralih ke buah yang keempat ya, Sahabat Lisa Ya, jadi ini tuh banyak ya, Sahabat Lisa Ada yang besar, ada yang kecil Ini yang kecil ya, Sahabat Lisa Yang seperti ini, Sahabat Lisa Yang kecil lebih enak menurut Lisa Lebih pulen gitu, Sahabat Lisa Ya, ini buah yang keempat Buah yang keempat ini namanya adalah Itu Alpukat ya, Sahabat Lisa Itu bahasa mandarinya adalah Itu Alpukat Ya, Sahabat Lisa Kita beralih ke buah yang kelima Ya, ini adalah nanas, Sahabat Lisa Nanas ini, nanas Taiwan ya, Sahabat Lisa Ya, nanas itu bahasa mandarinya adalah Fungli Fungli Itu bahasa mandarin, Sahabat Lisa ya Kalau bahasa Taiwannya adalah Onglai Onglai Jadi bahasa mandarin sama bahasa Taiwan itu beda ya, Sahabat Lisa Ya, kita beralih ke buah yang keempat, Sahabat Lisa Ya, ini Ini namanya Siang Kua Siang Kua Siang Kua, Sahabat Lisa Nih Siang Kua Ini Apa ya Di Indonesia Lupa namanya Lupa Kayak apa Yang manis gitu, Sahabat Lisa Temennya bonteng itu Soalnya kalau di Desa Lisa itu ada bonteng ya Soalnya Lupa namanya Ini namanya Siang Kua Siang Kua Ya, buah ke enam Namanya Siang Kua Ya, kita beralih ke buah yang ke tujuh ya, Sahabat Lisa Ya, ini Sahabat Lisa Buah yang ke tujuh Ya, buah yang ke tujuh Ini namanya adalah Hami Kua Hami Kua Ini melon ya, Sahabat Lisa Melon Ini Hami Kua Hami Kua Hami Kua Itu melon ya, Sahabat Lisa Ya